Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Welcome to Fathia Bias Channel Kalian bingung kenapa ini ke portret gini No, aku akan pertama kali ya Pengen bikin full face first impression Portret edition Ah, mantap banget Yang pertama adalah Asli Kepo banget, parah 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 Sama something copy paste tinted sunscreen Kalau kalian tau ini tuh Sempet viral banget di tahun 2023 kemarin Tapi aku baru dapet sekarang Baru beli satu warna ini Dan baru aku coba hari ini juga Dia ada SPF 40, PA++++ Tulisannya hybrid sunscreen Berarti ini bisa dipake sebagai sunscreen Tapi dia ada tintednya, ada warnanya gitu Klaimnya glow finish for blurring And protect from hyperpigmentation Hmm, let's go Banyak banget warnanya Tapi aku memilih yang menurut aku pas banget di kulit aku Seperti ini packagingnya Ya, travel friendly Karena dia kayak dari plastik gitu jadi enteng Penasaran banget sumpah sama teksturnya Bismillahirrahmanirrahim Kita coba Uh, oke Yeay, warnanya pas banget aku Kalau secara tekstur Aku ngerasa ini dia tuh kayak Emang kayak tinted sunscreen gitu Karena ringan banget parah Tapi aku kaget Coverage-nya menurut aku dia lumayan tinggi Sebagai kayak tinted sunscreen Oke, boom Let's go, let's go Aku mau coba setengah muka dulu ya Aku pake jari aja Nah, disini tuh aku juga sempet baca-baca juga Mendingan aku pake dia dua jari Atau yaudah sekilasnya aja Kayak kita kalau pake complexion gitu Ada banyak komentar yang ketika pake dua jari tuh terlalu thick Terlalu greasy juga Mungkin karena kebanyakan Karena bayangin Coverage-nya Oke juga Bayangin ini kalau pake dua jari Coverage-nya setinggi ini Agak berlebihan gak sih? Coba dong komen di bawah Aku penasaran deh Menurut kalian gimana? Dia teksturnya juga Dibilang cair banget juga enggak Tapi ringan banget sih Aku bisa ngerasain Oke, ini setengah wajah Dan aku merasa Bagus banget Bener-bener kayak kulit banget Dan ini aku cuma pake jari aja Jadi dia udah lumayan nempel gitu loh Tapi bukannya nempel nge-set gitu Tapi kayak Kulit aku sehat Lebih glowing sih sebenernya Ini sebelum Mesti sudah What do you guys think? Oke, kita selesain Tadi disini tuh aku ada thailalat Ini aku juga banget selet ini ya Coverage-nya tuh medium dah Keren-keren Oke, ini udah selesai Dan menurut aku Dia warnanya pas banget Parah Kual kalian kayak aku yang Warm neutral undertone Light medium color Kalian bisa banget coba sini Nah ini Dia bener-bener nempel banget Persis kayak warna kulit aku In a very-very healthy and good way gitu Tadi pas aku cobain Dia sedikit ada oksidasinya Tapi itu pun juga oksidasinya Enggak yang terlalu jauh Jadi menurut aku masih aman banget Dia tuh lebih ke kulitnya nyerep gitu loh Kebayang gak sih? Kita lanjut ke part selanjutnya Part selanjutnya adalah Concealer Taraaa Aku akan mencoba concealer dari Guel Asli ini juga sempet spiral banget Di 2023 Salah satu Kayak concealer terbaik Dari banyak temen influencer aku Jadi aku penasaran banget Aku dikirimin ada 5 shade Semuanya Akan aku cobain Swatch-nya Finish-nya Teksturnya Lalalalalalala Untuk packagingnya aku merasa Guel being guel aja So simple Sleek Aku suka sekali ya Sesuai gitu loh Aku konsisten banget Bagus banget packagingnya Look at that Aduh mantep Aku suka banget packagingnya Untuk aplikator Dia seperti ini Kayak Ya concealer brush pada umumnya Aku akan coba Wow Dia ringan Sumpil Dia ringan Tapi pas aku gini Coverage-nya tinggi banget Look at that Wow Kayak Coverage-nya lumayan banget Parah gitu loh Jujur mengingatkan aku Sama ada satu concealer Merk luar Sekarang aku mau nge-swatch dulu Sebentar ya Ini adalah kelima shadenya Kalau dari 5 warna ini sih Kayaknya yang cocok buat kulit aku Adalah yang tengah nih Ini adalah Sundae Dan kalau kalian tau Aku suka banget Parah sama cushionnya Jadi aku sepenasaran itu sih Pengen pake Concealernya Langsung aja ya Mau pake Sunday Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Saturday Sampai Nanti yang paling terakhir Oke Kita coba Teksturnya Ringan banget Aku seneng banget Concealer atau kayak complexion yang ringan Tapi coverage-nya ada Oke Kayaknya aku akan nambahin sedikit warna yang paling terangnya Kalau untuk pemilihan warna ini sih Sebenernya dia masih kurang panjang ya Range-nya Lebih ke undertonenya sedikit yang berbeda gitu loh Jadi Ya semoga Guel Karena banyak banget yang bilang ini bagus Range-nya bisa dibanyakin lagi ya Aku mau nambahin dikit aja Yang lebih terangnya And let's blend Oke Ini menurut aku dia Super easy to blend Dan coverage-nya aku bisa bilang Dia medium ya Tuh Bukan yang super high Tapi bukan yang gak ada Aku suka sih Lebih ke suka karena dia ringannya sih Jujur Oke Aku suka banget Ngeblend-nya sangat-sangat bagus Aku bakal pake warna yang paling gelapnya Buat dijadiin contour Contour sedikit di bagian pipi sama hidung aja Gak begitu keliatan sih Tapi semoga ada sedikit bayangan ya Kurang signifikan sih ini concealer yang gelapnya Buat jadi contour agak kurang Liatan Wah tapi so far aku suka banget sih sama concealernya Hydrating gitu rasanya Kayak Enak gitu di kulit Oke kita lanjut ke part 3 Kembali lagi di full face first impression Kali ini aku akan mencoba Tara Loose powder yang Kemarin sempet juga jadi best Produk salah satu influencer yang aku langsung keracunan Langsung Oke aku akan coba Yaitu dari Reka Ini Reka Alhamdulillah terima kasih ya Udah ngirimin Dia bikin namanya In real life skin filter Loose setting powder Si aku yang suka banget Loose powder juga ya Buat ngebaking Buat ngebikin blur Dan lain sebagainya Tuh tertuari Seperti ini packagingnya Mari kita buka Oh gemoy Seperti ini Dia cuma punya satu warna ya In real life skin filter Loose setting powder Isinya 6 gram Oke Klaimnya apa sih Super fine top free powder With soft matte fetish Visibly smooth Glare and absorb oil Lightweight Minimize shine And hold makeup Ya baik siap Siap bu Kita langsung coba aja ya Asli aku udah kepo parah sih Jujur Banyak banget yang bilang Harus cobain Jadi Lucu banget ya Allah Kecil banget Oke kita akan keluarin dulu produknya Pengen tau Seperti apa dia Oh oke Ini kalo dipegang Dia tipe yang lumayan ngawang Aku personally Kurang begitu suka Yang terlalu ngawang ini Karena Kadang-kadang Dia tuh bikin flashback Di kulit aku Kita coba aja deh Aku gak boleh ngejudge Jadi tadi presentation gitu doang Langsung aja kita coba ya Langsung aku mau Ngeset di bawah mata Pake sponge Ini biasanya emang aku ngelakuin kayak gini ya Jadi aku ambil dulu produknya Aku tap-tap dulu sebentar sedikit disini Aku set Kita akan coba setengah-setengah ya Aku bisa ngerasain sih dia lumayan ringan ya di kulit Bukan yang jadi terlalu powdery gitu Gak yang bikin kering banget juga Untuk bagian hidung akan aku baking sedikit Seperti biasa Jidat juga Dan sisanya akan aku blend Oke First impression Dia tidak menambahkan coverage apapun Jadi dia bener-bener translucent Dan tidak Mungkin tidak nambahin apapun deh Coverage-nya Jadi kalian bisa lihat nih Yaudah Bener-bener warnanya tidak berubah jauh Aku ngerasa dia absorbs oil Betul Terus aku juga kalau pesan yang gini tuh Aku ngerasa dia Alus banget kulit aku Tapi aku masih belum tau nih Itu dia terlalu ngawang apa enggak di kulit aku Apa gimana Untuk blur efeknya Aku merasa dia Gak terlalu ngeblur sih Sebenernya menurut aku ya Kayak dilihat langsung Yaudah Kayak halus memang Tapi kalau dari deket gini Karena emang aku udah sering banyaknya obat juga Kayak Oh yaudah gitu Bayangnya Halus sih Halus Tapi yaudah gitu Oke One thing yang lumayan banget nih Di hidung Biasanya aku kalau pakai loose powder Terlalu banyak Atau misalnya kayak di baking Terus aku langsung nge-set gini Dia tuh suka ada mencelok-mencelok Putih-putih di hidung Tapi ini enggak Dia langsung kayak nyerep gitu Berarti itu lumayan bagus ya Nilai plus Terus di pinggir sini juga Dia gak yang terlalu nge-crack gitu Nilai plus juga Oke first impression Ini sebelum Kalian bisa lihat Dan ini sesudah What do you guys think? Tolong komen di bawah Kalau menurut aku pribadi Ini oke Kayak wow banget juga Yang gak wow banget juga Tapi ini oke Menurut aku ini jadi bagus banget Kalau misalnya kalian ngerasa Complexion kalian udah cukup banget Gak usah ditambahin coverage Ini jadi oke So ya Kita lanjut ke part selanjutnya Selanjutnya kita akan mencoba Duru Judi doll Asli ini keracunan sama Alfa Al Lo meracuni banyak banget Sumpil Salah satunya adalah ini Highlight and contour 01 Mari kita lihat Cakep banget lagi packagingnya Lihat dong Manis banget Ya Allah Gemes mari kita coba buka ya Will you marry me? Wuhuu Wow Oke ini dia isinya Ada 4 shade berarti ya tuh Ini yang 01 ini Emang kayaknya warna yang paling ada cool tonenya Dan ada Pokoknya kayak lebih cocok ke kulit-kulit kita gitu loh Cerminnya Gede banget I really love it Hmm Oke mari kita coba swatch aja ya Ah Wuh Iya dia emang cool banget sih Kayak pas banget Kalau kita mau membuat bayangan Ini highlighternya lumayan banget loh Ini Hmm Aku bisa ngebayangin Ini kayaknya jadi buat brightening powder gitu Terus ini contournya Ini tuh highlighternya Jadi mari kita coba semua ya Oke mari kita mulai Kita akan coba ini sih Penasaran aku yang bawah ini Ya Wuh Oke Falloutnya dikit Oh Coba kasih lihat before and afternya deh Lumayan kelihatan gak? Di kameranya sih lumayan ya Kalau di langsungnya sih Kelihatan Tapi gak terlalu signifikan banget Tapi mungkin di kamera malah jadi begitu Lumayan kelihatan gitu loh Kita liat lagi ya Pokoknya memang udah ada bolongannya tuh Kita akan pasti ditaruh di atasnya Ya lumayan sih Tapi tipis Tapi kelihatan gitu Wuh Sekarang yang kecil Brush kecil Akan aku pakai ini Buat contour hidung Oke ini abu banget Abu banget Mohon maaf Gak tau deh Kamu kelihatan apa enggak Tapi aku kalau kelihatan langsung tuh Kelihatan abu banget Keabuan gak sih? Ya emang kasih bayangan sih Pokoknya gak boleh banyak-banyak Seyujurnya Aku masih ngerasa dia sedikit keabuan Tapi kita akan coba lagi Pakai brightening powder Brush powder Kita penyekin Kita coba pakai Wow 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 Salah Salah Wow Ampun Aku merasa terlalu terang Bukan terang sih Dia teksturnya gak pas gitu Rasa kok Tidak Oke highlighter Please Please do the right thing Please Ya highlighter oke sih ini Gimana ya Cuma satu Yang menurut aku Lumayan oke Itu pun dipakai disini Ini Aku gak cocok sama sekali Ini Oke Oke sih ini Tapi Ada yang udah pernah nyobain belum? Mari kita menuju ke Highlighter Ini juga dari Judy Doll Ini aku Highlighting powder Yang shadenya 05 Warnanya Seperti ini Woo Yes girl Boom Yes Seperti donut Ini pertama kalinya Ini aku akan mencoba Oke Marky Try Oh wow Sebenernya dia glittery ya Tapi dia tuh alus banget Ini menyenangkan aku sama Apa coba Si Fenty Beauty Yang Ya itu betul sekali Atau itu aku juga sempet beli Merk-merk Kiko juga Namanya adalah Ya itu Terima kasih editor aku Lu kagak Oh yes Ini menurut aku Tipe-tipe yang sebenernya Ini cocok banget buat jadi topper Karena dia sebenernya bukan ngasih warna gitu Tapi ngasih kayak Sering gitu Kita akan coba ya Mau coba Pake jari aja Di bagian sini Tuh Iya kayak Mantul Mantul banget bro Tapi dia kalo diliat dari deket Dia tuh bukan yang ngasih Warna Highlight gitu Tapi dia nambahin Si shiningnya Kayak Jarrr Gitu Tapi dia bisa di blend kok Kita coba disini ya Oh yes Oke Hidung-hidung Hidung-hidung Coba disini Aku suka deh ini Sekarang aku pengen coba Pake highlighter dulu Yang biasa aku pake Di sebelah sini Ntar aku topper pake dia Nih Ngerti kan maksud aku Jadi pake highlighter dulu Kita tambahin Ini Tuh Iya kan Jadi kayak makin Menyatu gitu Tetep kayak jadi Highlighter Cuman kalo misalnya kalian Ngerasa kurang Ini jadi bagus banget tuh Liat deh bedanya Ini kayak cuma jadi Sparkle-sparkle aja Tapi kalo ini tuh jadi kayak Ngang gitu I really love this Version deh Wow Ini aku suka sih Aku suka Aku suka Lanjut lagi Kita akan mencoba Produk dari BLP Beauty Jadi maaf banget Jadi tahun kemarin tuh Aku dikirimin banyak Buat produk-produk BLP Tapi baru ini Sekarang aku akan mencobanya Ada eyeshadow pen Sama dream brow Dua-duanya aku belum pernah Coba sama sekali Eh Eyeshadow pen Udah deh Tapi ya mungkin dia Ngelar warna baru Atau gimana Ntar aku akan coba juga Tapi dream brow ini Aku kepo banget Karena aku udah pake Pensil alis Sebelum aku set Ada dua shade Ada clear Sama ada dark brown Packagingnya seperti ini Dan warnanya BLP banget aja Seperti biasa Untuk aplikatornya Aku suka banget Karena dia kecil Tapi semoga dia tidak terlalu kecil Kadang-kadang terlalu kecil juga Ada salahnya juga sih Jadi kayak terlalu kecil banget gitu Tapi Nggak ini oke nih Ini warna clear Dan warna brown Hampir aja kebalik Dark brown Oke ini dia Dark brown And clear Ya nggak kelihatan Aku akan coba Setengah clear Setengah dark brown Oke Dia teksturnya Kalau diginiin Ada sedikit lengketnya Tapi bukan yang terlalu lengket Banget gitu Atau mungkin Emang kayak tipe yang harus Nunggu sampai nge-set dulu Gitu Aplikatornya aku suka Ternyata dia kecilnya Tidak ngeganggu Bukan yang terlalu kecil Banget gitu Tapi jadi bisa lebih Pre-size Kadang-kadang kalau terlalu panjang Juga jadi berantakan Kemana-mana gitu loh Ini enggak Cuma karena dia clear Jadinya ininya kotor Oke sekarang yang dark brown Ih dark brownnya juga cakep bro Tapi emang kalau yang dark brown Bikin alis aku Jadi lebih gelap Tadi kan aku pakai pensil Alisnya Warnanya sebenarnya lebih terang ya Daripada alis aku Tapi ini karena Baru karanya Warnanya lumayan gelap Dark brown Jadi dia lebih gelap lagi nih Tuh Ini kalau clear aja Ini yang dark brown Menurut kalian Aku bagusan yang mana First impression sih Aku suka Dua-duanya Dia aku masih oke banget Tergantung aku lagi pengen Kayak full Atau dia kayak Cuma nambahin aja Biar lebih ngejigrak Aku akan diminu sebentar Ntar kita lihat ya Sambil nunggu kering Kita langsung ke eyeshadow pennya Ada copper brown Sama walnut Dia ada total berapa warna ya Ntar aku kasih tau disini juga Seperti ini packagingnya Di bawahnya ada rautannya Nilai plus banget sih asli Uch Wak Kepol Ini warna copper brown Cakep banget nih Tuh Uch ya sama walnut Semoga walnut ini dia Nggak shimmery ya Aku pengennya lagi Nggak mau Yes girl Yes Tapi gelap banget bro Tapi nggak apa-apa Kita coba aja ya Kita pake sedikit aja Karena ini kayaknya pigmented banget Wow Ini lebih ke Eyeliner pencil Wuh Tapi diblendnya gampang kok Tapi sumpah Degregan banget sih Dia sepigmented itu Oke Diblendnya bagus Bagus banget malah Dia langsung ngeblend dengan sangat baik tuh Coba aku pake sedikit Warna yang satunya Copper brown Oh Dia juga bukan yang terlalu shimmery Nakutin gitu kok Masih bisa banget dipake Kayak buat sehari-hari gitu Di bawah Oke Aku suka Aku suka Dia juga kayak langsung Tipe yang nge-set gitu Nggak yang terlalu creamy banget Jadi kalau terlalu creamy Kan dia jadi Suka bikin creasing ya Ini nggak sama sekali In a very 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 good way Cuman Wah Nakutin Oke ini udah Aku suka banget sih Sama teksturnya Dan finishnya yang langsung kayak nge-set gitu Aku juga akan mencoba Ini Aku hapus pake tisu basah Dia emang lumayan ilang Tapi dia tuh tipe yang tetep Nempel gitu loh Kalau digosokin juga tadi Nggak terlalu ngegesek banget Tapi kalau pake tisu Atau dibersihin Ya dia juga nggak Susah ilangnya gitu So far so good Aku pernah sana pengen Liat towarna warna yang lainnya sih Jujur Aku suka deh Lanjut lagi Kita akan mencoba mascara Ini adalah mascaranya Judy Doll Again and Again Ini banyak banget yang viral Dan ngomongin ini Bagus banget Bahkan tutorial saja suka banget Aku jadi kepo maksimal Namanya Judy Doll Apa nih jenengnya Judy Doll mascara pokoknya 01 Emang dia ada berapa warna? Kasih tau disini Bentuknya seperti indang Ya Seperti eyeliner Malah menurut aku Dan Oh namanya Iron Mascara Black Lihat aplikatornya Udah Lihat Begini Asli aplikatornya kayak gini tuh Gimana makinnya Aku udah nggak ngerti lagi deh Kita Kita beneran harus coba sih Aku penasaran banget Ini ada Mencetit bulu mata Aku mencetit bulu mata Aku seperti biasa Nanti kita akan pake ya Zoom in Penasaran banget Langsung aja ya Eh dia keluar loh Dia tuh kayak Metal gitu Ada fibernya ya Warproof nggak sih Ini aku nggak tau lagi Sumpah shocknya ada sih Lihat deh Kok bisa ya Maskara kayak gini Bahkan jadi less Masih gitu loh Nggak terlalu berantakan Biasanya aku tuh gampang banget Berantakan di Nempel-nempel Ke atas gitu loh Ini juga Tapi minim banget Kok bisa sih Lihat deh Tuh Sumpah aku masih nggak ngerti Keajaiban apte Magis apa Yang membuat dia bisa Jadi Lentik panjang Tebel begini Look at that Look at that Look at that Wah ini sih kayaknya 10 out of 10 Kayaknya bagus banget Parah Oke aku selesaiin dulu Bentar-bentar Guys ini dia hasilnya Dan aku mau bilang Aku suka banget Parah 10 out of 10 Love Love Banget Full face impression yang terakhir Aku akan mencoba Ini Aku beli sendiri Namanya Bit Beauty Ini juga salah satu Aku keracunan dari Natani Thank you Sudah meracunin aku Katanya bagus banget Aku beli Namanya lip blanket Shakenya yang linen Sama cotton Packagingnya gemoy banget Dia ada berapa shade ya Aku kasih tau disini Packaging dalemnya juga gemes banget Aku suka sekali Lucu ya Ini warna cotton Packaging lucu ya Warna cotton Aplikatornya ya Biasa aja sih Warna cotton Oh Dia kayak lebih ke Dia bisa dibilang Lip vinyl Atau kayak Pigmented Atau tinted gloss Karena dibilang Tuh liat deh Tuh Wow Bagus-bagus warnanya Cotton sama linen Oh Yes Bagus nih yang ini Suka nih warnanya nih Aku beli dua shade aja sih Karena aku pengen coba dulu Nah mari kita coba Dua-duanya Akhirnya masalah Bibirku masih aman Kalau cuma dua mah Kita coba linan dulu ya Warnanya paling terangnya Let's go Ah Suka Dia glossy Tapi dia gak lengket sama sekali Gak tebel di bibir Suka banget dan ringan banget Dia gak ada sensasi apa-apa juga Wanginya juga gak yang gimana-gimana juga Terus kita hapus Oh ya Bener Dia jadi kayak Lip gloss Tinted lip gloss gitu Tapi ringan banget Aku suka banget deh warna ini Sumpah Suka banget Suka banget Yang satu lagi ya Ah kakak juga Oh my god Ini juga super pretty Kayak Tuh Gitu aja gitu Ah kakak juga kayak gini Dia bikin cerah juga Muka aku Uh loh Ini mau dijadiin topper Juga masih ringan banget Suka deh Suka Suka Aku bakal coba-coba lagi ya Tapi first impressionnya Aku suka banget Teksturnya Finishnya Glossy-nya Dan gak lengket sama sekali Sepertinya kalian bisa lihat Nice Selesai deh Ini hasil makeupnya Udah aku pake semuanya Dan aku merasa Si something ini Tipenya finishnya tuh Kayak lebih ke Satin Or even Lebih matte Gitu ya Di kulit aku Lebih nempel Dan tadi aku juga udah pake Luce powder yang lumayan Dia agak oil absorber gitu Jadi Aku ngerasa yaudah Kayak kulit aja gitu So far so good sih Ada yang udah pernah coba Aku yakin kalian Ada yang udah pernah coba juga Please komen di bawah Menurut kalian Si something coffee paste Tinted sunscreen ini Gimana menurut kalian